Baru-baru ini, sebuah video pemukulan yang dilakukan seorang anggota DPRD Palembang terhadap seorang wanita di SPBU viral di media sosial. Video tersebut menjadi trending Twitter pada Rabu 24 Agustus 2022. Pemukulan tersebut terjadi diduga karena penyerebotan antrean. Pengacara Hotman Paris pun memberikan tanggapannya terkait video viral tersebut. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris menyampaikan siap memberi bantuan hukum pada wanita yang dipukul oleh anggota DPRD tersebut. Kendati demikian, tak berselang lama anggota DPRD itu meminta maaf. Diketahui anggota DPRD tersebut bernama Syukri Zain. Ia menjadi anggota fraksi Partai Gerindra. Dilansir triburwow.com melalui Instagram at Hotman Paris Official, pada Rabu 24 Agustus 2022, Hotman Paris terlihat mengunggah video permintaan maaf dari Syukri Zain. Dalam bunggahannya, Hotman Paris juga menambahkan caption. Hotman Paris menyeroti gestur permintaan maaf dari anggota DPRD tersebut. Tak tanggung-tanggung, Hotman berencana akan melaporkan Syukri Zain pada Prabowo. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!